Intro Selamat malam, selamat datang di The Politicians. Saya Reinhard Sireit. Pemilu 2024 tidak hanya diikuti oleh partai politik yang saat ini ada di parlemen. Tetapi juga mereka yang pada 2019 belum berhasil melampaui ambang batas parliamentary threshold. Partai yang sempat duduk di kursi parlemen kemudian gagal masuk di tahun 2019 adalah Partai Hanura. Bagaimana kemudian Partai Hanura menyiapkan strategi mereka menapaki tangga pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Ketua Umumnya Osman Sabta Odang. Dan bagaimana juga Partai Hanura melihat dinamika koalisi dan juga nama-nama yang saat ini santer disebut berpotensi sebagai Capres dan juga Capres di 2024. Di The Politicians semalam hari ini, saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Hanura Bapak Osman Sabta Odang atau yang akrab di Sapa Pak Oso. Pak Oso, Pak kabar Pak? Sehat? Baik, baik. Sehat ya. Sehat ya Pak? Ya. Pak, sebelum kita bicara jauh soal politik saat ini kemudian juga bagaimana posisi Partai Hanura di bawah kepemimpinan Bapak, Pak Oso tampak belakangan agak jarang muncul ke publik Pak. Apa yang tengah menjadi kesibukan Pak Oso sebenarnya sekarang? Ya. Memang saya 2 tahun setengah itu sakit. Sakit karena ada gangguan pada ginjal. sehingga selama 2 tahun setengah saya cuci darah 1 minggu 3 kali. Fokus ke kesehatan ya Pak? Fokus ke kesehatan. Terakhir muncul di KPK kalau tidak salah ya Pak? Ya, itu begitu saya 2 minggu yang lalu saya bersama pengurus-pengurus lainnya itu diundang oleh KPK. Kesehatan saya juga sudah untuk menghargai undang-undangan pemerintah lantas departemen-departemen itu di mana saya bisa hadir saya akan paksakan hadir demi untuk partai Hanura. Demi untuk partai Hanura. Nah, bicara soal partai Pak Oso, bagaimana Hanura di bawah kepemimpinan Bapak sekarang menyiapkan pemilu 2024 karena sekarang semua partai ya Pak Oso tidak hanya partai parlemen tapi juga non-parlemen juga tengah mempersiapkan diri untuk menyambut pesa demokrasi di tahun 2024. Jadi memang ya partai kita ini dari dulu kan diganggu ya kenapa dulu kita gagal itu karena ada gangguan dari dalam gangguan dari dalam yang ingin mengambil posisi ketua umum saya gak usah ceritakan lah karena ini gak perlu kita ceritakan di luar ya itu satu kedua mempengaruhi instansi-instansi terkait ya sehingga mempengaruhi ruang gerak daripada partai itu sendiri jadi yang jadi korban siapa? adalah 808 anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia para caleg bukan para caleg yang sudah jadi yang sudah jadi sampai detik ini partai Hanura mempunyai 808 anggota DPR terbanyak di partai non parlement DPRD ya ya DPRD jadi ya itulah yang harus kita perbaiki ditambah lagi kondisi kesehatan saya seperti ini ya kan lantas kemudian rupanya ada orang sudah mempersiapkan diri ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mendirikan partai lain dimana last minute pada waktu saya masuk rumah sakit dia tinggalin partai itu jadi ini pasti sudah direncanakan begitu panjang untung bahwa masih ada pendiri masih ada pendiri yang betul-betul mempunyai keikhlasan ketulusan ya untuk menjaga partai ini menjaga warwah dari partai ini ya sehingga partai ini tetap seger dan sehat nah tinggal sekarang bagaimana kader-kader ini setelah mengetahui isi dari permasalahan ingin memperjuangkan kembali dan membangun kekuatan kembali dan insya Allah nanti tentunya kita akan lihat hasilnya walaupun saya sudah tinggalkan dua tahun setengah hampir tiga tahun ini tapi ternyata semangat mereka tidak berkurang oke bahkan semangat di daerah-daerah luar biasa gitu dan saya dua kali terpilih dari aklamasi jadi bukan keinginan saya saya tidak minta juga menjadi ketua saya dipilih secara aklamasi tentu saya harus mengayomi dan membangkitkan kembali memberi semangat kepada mereka pada semua kader pada semua kader oke sekarang masih ada pihak-pihak yang berusaha untuk mengganggu partai Hanura kalau tadi Pak Osok katakan ada yang mengganggu ya kalau sekarang dia coba-coba ganggu ya dia coba-coba kita sudah tahu cara-cara yang lama maupun cara yang baru ini bukan saja hanya ke dalam di partai manapun itu semua ada gangguan ada dinamika ada dinamika politik ya tapi kalau yang disebut pengkhianatan dari dalam itu tentu tidak bermoral ya kan tapi kalau gangguan dari luar ya ah itu sah-sah saja ya kan lawan politik namanya tapi kalau gangguan dari dalam wah itu pengkhianat namanya kan itu gak benar gitu jadi apalagi dalam kondisi yang sangat sederhana mereka memanfaatkan itu bahkan menarik orang-orang dari dalam ya ya itu kan kejadian beberapa partai ya kan nah insya Allah kita akan satukan ini kembali dan akan ajak masyarakat sadar bahwa jangan karena iming-iming mau jadi apa jadi apa terus mencoba-coba di tempat-tempat yang baru ya saya kira tidak menguntungkan dari partai manapun dari partai manapun yang terjadi oke nah untuk saya sah-sah saja orang mau keluar silahkan lebih bagus dia keluar daripada dia mengaguh di dalam kan begitu termasuk nama yang belum lama ini keluar dan akhirnya membentuk partai baru bekas sekjen anda saya gak saya gak mau beranda-anda saya mau mau keluar keluar aja iya kan jadi kalau umpamanya anda sudah menangkap saya gak cerita jadi signal-signal seperti itu apakah iya rakyat akan memilih hal-hal yang seperti ini rakyat kita kan sudah gak bodoh pintar politikal wilnya rakyat kita meningkat iya kan nah itu kira-kira ya marilah kita kalau benar-benar dengan sehat silahkan orang siapapun juga boleh kok membangun partai gak apa-apa tapi dengan dinamika yang terjadi itu Pak Oso apa hasil evaluasi anda sendiri misalnya sebagai ketua umum apa yang terjadi sangat untung justru untung justru untung tidak merugikan tidak sama sekali merugikan kenapa musuh dalam selimut itu harus dibunuh harus dimatikan jadi harus dimatikan musuh dalam selimut matikan bukan dalam yang kata harus dibunuh mati bukan tapi karakternya harus dimatikan dan dibikin orang ya sadar apakah orang seperti itu harus kita ikuti gitu kan kenapa saya tidak pernah berpikir begitu terhadap teman-teman saya selalu percaya kepada semua teman-teman yang ada dalam partai saya ya kan dan saya yakin yang baik-baik masih banyak orang-orang yang baik yang setia kepada partai ini masih banyak dengan ikhlas tulus mereka partai kan tidak bisa mencari keuntungan mereka itu sadar mereka melakukan itu harus keluar uang tidak bisa berharap dari partai tidak bisa gitu jadi menurut Bapak salah satu faktor yang membuat Hanur Raga Gagalolok kesenain adalah karena adanya gangguan itu gangguan di dalam gangguan di dalam yang sangat-sangat pada saat itu ingin merebut kekuasaan saya mau jadi partai ketua partai ini karena saya mau mendukung Pak Jokowi kalau enggak belum tentu saya mau menjadi ketua partai ini kenapa saya begitu yakin bahwa Pak Jokowi akan terpilih menjadi presiden pada waktu itu nah sekarang bagaimana dengan 2024 Pak dengan situasi yang sekarang mungkin menurut Bapak lebih apa lebih solid kah atau lebih mantap lagi apa strategi kita melihatnya sekarang ini satu lebih solid kedua mereka mungkin sadar setelah lima tahun berjalan kesadaran mereka ini membangkitkan semangat daerah oh ternyata begini ceritanya dan ceritanya saya sudah tahu bayangin aja kalau kita bongkar nanti masalahnya itu luar biasa dihubungi instansi-instansi terkait yang pada dasarnya kita punya bukti undangannya segala macam yang tidak pantas dilakukan oleh petugas negara yang mempengaruhi dalam kepentingan politik tertentu jadi instansi pemerintah maksud Bapak iya pada waktu itu itu kita punya bukti nanti kalau kita bongkar itu aduh celaka itu tapi Anda tidak memilih untuk membongkar itu buat apa kita pikir sudah kita maafin aja dulu tapi nanti kalau dicoba-coba lagi kita buka itu yang saya bersyukur ada petugas hukum ya di republik ini di republik ini yang tidak terpengaruh dan tetap mengeluarkan SK kita itu yang saya bangga jadi ya itulah jadi sekarang Hanura lebih solid Pak Osor? lebih solid insya Allah lebih solid kenapa? kader-kader Hanura yang ada itu saya melihatnya mereka semangatnya luar biasa dan bisa dilihat di daerah-daerah bagaimana semangatnya bagaimana rasa bangganya jadi mustinya kalau saya sebagai pendiri saya akan bangga terhadap apa yang saya dirikan oke kita lihat di hasil potret survei-survei ya Pak Osor Hanura masih berada di posisi bawah yang diprediksi tidak akan kembali lolos bagaimana Bapak melihat potret survei yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga atas elektabilitas partai survei ini memang macam-macam ya kalau kita bicara survei logika atau logikalistik survei kita punya 808 anggota DPR di seluruh Indonesia saya mau tanya dengan jumlah itu saja berapa nilai surveinya artinya ya kita kita kan tidak membayar survei ini biasa itu survei dulu kita disurvei di bawah itu ternyata kita masih dapat di atas itu kita disurvei di atas itu ternyata pelaksananya di bawah itu normal saja tidak menentukan sama sekali tidak menentukan sama sekali sementara ini kenapa belum final ya kan belum final dan survei survei ini kan juga tergantung pesanan ya kan kita belum pesen nanti kalau pesen ditaruhnya paling atas enggak bagaimana bukan begitu juga tapi kan kalau kita pesen dia memperhatikan secara detil tempat-tempat dimana tempat-tempat yang kita pantas disurvei jadi ya ya itu tugasnya tukang survei lah baik Pak tadi ketika saya masuk ke kantornya di Partai Hanura ini saya melihat ada foto Pak Jokowi sebelahnya foto Pak Oso jadi sekarang Partai Hanura masih berada di belakang Pak Jokowi Pak Oso masih mendukung pemerintahan Pak Jokowi begini ya saya mau jadi Partai Ketua Partai ini karena saya mau mendukung Pak Jokowi kalau enggak belum tentu saya mau jadi Ketua Partai ini kenapa saya begitu yakin bahwa Pak Jokowi akan terpilih menjadi Presiden pada waktu itu saya waktu itu masih di DPD ketua DPD masih ketua DPD ya jadi saya terus terang saja dan saya juga Wakil Ketua MPR Anda bisa bayangkan di dalam Republik ini pada waktu itu enggak ada satu orang menjadi dua lembaga negara yang duduk di dua lembaga negara saya juga enggak minta kok bisa gitu terus saya tanya bagaimana situasi kira-kira di dalam Pilpres pada waktu itu 2014 saya melihat calon-calon itu terus saya jujur saja saya tertarik dengan si kurus itu ya kan yang ketawanya goyang-goyang begini ya tapi terus terang saja ada sesuatu yang dalam naluri saya selalu tidak salah saya ikut jamannya Soarto saya ikut jamannya Habibi saya ikut jamannya Megawati eh Gusdur saya ikut jamannya Megawati saya ikut jamannya SBE dua kali jamannya SBE yang ketiga saya ikut jamannya Jokowi kenapa tidak pernah saya ikut mencalonkan diri mencalonkan partai kepada semua presiden kecuali kepada Jokowi dan saya konsekuen saya konsekuen apa yang saya pilih saya bertanggung jawabkan sampai hari ini sampai detik ini sampai dia meninggalkan Republik ini sebagai presiden tapi jangan coba-coba jangan coba-coba menjingung Jokowi dalam masa dia masih di dalam konstitusi kenapa itu pelanggaran undang-undang jadi saya terus terang saja saya terus terang saja saya loyal kepada pemimpin negara secara konstitusi dan dia konstitusi dan saya melihat soalnya selama dalam perjalanan dari mulai pertama sampai yang kedua pun kita tetap konsisten mendukung sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan Hanura dan organisasi Partai Hanura oke sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan Partai Hanura meskipun meskipun Pak kabarnya Pak Oso ketika Pak Jokowi tidak menunjuk satu kader Hanura menjadi menteri ada rasa sakit hati dari Partai Hanura itu tidak benar Pak Oso wah lucu kalau itu dibilang Wakil Menteri kita sakit hati atau posisi menteri misalnya posisi menteri kita harus tahu diri juga dong kita kan bukan partai yang ikut serta di dalam kabinet ya maksudnya Parlemen yang ada duduk di Parlemen kita kan non-Parlemen ya pantas lah dengan yang lain-lain yang dapat menteri tapi jangan lupa Wakil Menteri sama Kepala Badan mana lebih tinggi ya coba saya mau tanya tentu Kepala Badan Kepala Badan kan ada Badan Intelijen Negara ada Badan apa lagi BKPM Sama Badan BP2MI siapa Kepala Badan BP2MI itu sederajat dengan menteri yang sudah dikasih duluan sebelum Wakil-Wakil Menteri ini Jokowi itu orangnya gak lupa cuman kita gak gembar-gembor Hanura oh kami dapat dapat sederajat dengan menteri enggak yang saya pesankan kepada Hanura jalankan laksanakan tugas you sebaik mungkin yang keluar itu nama pemerintah yang mewakili diwakili oleh Hanura Anda lihat sendiri sekarang bagaimana ya insya Allah ya terus begitu melindungi tenaga kerja karena itu pahlawan-pahlawan bangsa yang bekerja di luar negeri itu di visa luar biasa turnover-nya itu income yang mereka jalankan per tahun 57 miliar eh triliun 57 triliun itu kerjaannya jadi kalaupun tidak dapat kursi Wakil Menteri menurut Anda itu bukan satu hal yang loh bukan saya mau tanya mana lebih tinggi ya Wakil Menteri dengan Ketua Badan ya yang dapat Wakil Menteri silakan tapi kita gak minta kok oh kita udah dapat duluan kok ada gak diceritakan gemar-gembar bahwa Ketua BP2MI itu orang Hanura kan gak ada kita gemar-gembar gitu jadi dukungan terhadap Presiden Jokowi ini tetap seribu persen seribu persen jadi kalau jadi Menteri bagaimana Pak? jadi Menteri mana mungkin orang saya gak pernah jadi Menteri ya kan jadi Menteri gak mungkin saya pasti tolak lah kita ingat Pak Pak waktu itu Bapak sempat menolak tawaran menjadi Watim Pres begini Pak ya sebetulnya saya bukan menolak karena ini saya juga sudah laporkan kepada Bapak Presiden saya ditawarkan itu saya juga gak ngerti kenapa karena itu kan isu ditawarkan ya kan saya gak pernah merasa menolak karena saya gak merasa juga ditawarkan cuman itu isu saya diminta ya biasanya isu-isu ini kan kadang-kadang gak benar tapi saya mengatakan saya menolak kenapa karena pertama saya gak pernah mendengar tawaran itu kedua kalau ditawarkan pun saya akan bilang saya masih megang partai jadi masa megang partai juga ada di Watim Pres itu rasanya gak gak tepat lah gitu kan kecuali kalau saya bukan menjadi ketua partai ya kan tapi kalau sebagai ketua partai rasanya gak di One Team Pres itu untuk saya mungkin gak tepat gitu nanti kemampuan saya kan terbatas dengan orang-orang lain yang punya kemampuan mungkin kemampuan saya hanya sementara mengurus partai nah partai yang saya urus pun masih belum maksimal karena waktu saya juga kan saya juga pengusaha jadi memisahkan antara pengusaha dengan dengan apa ini politik dengan politik ini kan memerlukan waktu yang cukup insen gitu ya jadi saya harus sadar diri juga bahwa jangan semuanya saya maulah gitu dan saya gak bersedia duduk di pemerintahan pun saya gak bersedia kenapa? karena saya bukan bidangnya saya pengusaha ya kan? banyak juga kan Pak pengusaha yang partai politik yang juga duduk di pemerintahan itu kan karena dia punya kemampuan kalau saya kan gak punya kemampuan itu karena bidang pemerintahan ini saya belum pernah melakukannya yang saya melakukan adalah kasak kusuk kasak kusuk kenapa? ya lobi-lobi jadi kalau partai itu kan cocok lobi-lobinya gitu gitu aduh jadi lobi-lobi itu kasak kusuk yang lebih cocok dengan Pak Osho iya jadi kalau saya diajak ngobrol-ngobrol gini lebih cocok tapi suruh perang saya takut jadi kalau jadi menteri bagaimana Pak? jadi menteri mana mungkin orang saya gak pernah jadi menteri ya kan? jadi menteri gak mungkin saya pasti tolak lah kenapa? karena tidak ada suatu keahlian saya yang bisa mengerjakan pekerjaan itu dan saya gak mau coba-coba saya dari sejak lahir sudah jadi pengusaha jadi saya bahagia dengan apa yang saya sudah dapat aparte ini social life jadi mencari uang dari usaha yang halal lantas kemudian saya apa pendapatan saya saya lakukan untuk sosial kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pandangan-pandangan masyarakat tentang politik Indonesia terus menjalankan semangat kebangsaan dan berlandaskan Pancasila tapi serius kan Pak sebagai politisi sebagai pemimpin partai meskipun kemudian juga Anda mengatakan ya Anda juga seorang pengusaha begitu tidak ada salahnya itu sangat positif pengusaha menjadi politikus itu sangat politis nah nanti kalau saya sudah belajar di politik terus kemudian berkawan dengan orang-orang politik ini kan teman-teman saya semua coba ya Prabowo teman saya Erlangga teman saya Bumega teman saya ya ya lantas itu siapa lagi Suryapalo teman saya lantas si Zulkifli Hasan teman saya ya lantas ini P3 Pak Suarso Suarso teman saya semua jadi kan enak saya teman-teman saya semua ya kan lantas di PKS itu juga teman saya ya kan si apa namanya Pak Saizalim Pak Saizalim itu teman saya teman lama lantas kemudian adik saya itu si apa Demokrat ya AHY itu juga aduh semua saya kenal gitu ya kan cuman dalam dalam partai ini ya kita bertarung ya kan dia dia bunuh saya saya juga bunuh dia kenapa karena namanya politik ya kan sasat saja tapi ini sahabat-sahabat saya semua kalau begitu target seorang Osman Sabta Odang apa sebetulnya membangun satu sistem kebersamaan sesuai dengan Azaz Pancasila oke satu kenapa ketuhanan yang maesah ya kenapa yang pertama ketuhanan yang maesah karena kita ini semua ya umat beragama masing-masing mempunyai kepercayaan itu disatukan dalam Pancasila ya hingga tidak ada perbedaan saya ingin tanya kepada Anda Anda ingat Anda belum lahir tahun 1945 bangsa ini berjuang ya kan bangsa ini berjuang dia tanya ada gak yang tanya hei dari mana asal-usulmu apa agamamu ya apa warna kulitmu kan gak ada semuanya berjuang untuk merdeka semuanya terlibat untuk merdeka lah kok sekarang ada yang mengklaim oh kalau Indonesia ini hanya ini hanya kelompok A kelompok begitu ya gak benar itu sorry ya sorry ya ini rakyat harus tahu rakyat ini banyak yang berjuang loh macam-macam orang ada berjuang disitu harus kita akui perjuangan itu nah kemudian kita bungkus dengan persatuan persatuan bangsa jadi jangan dipecah-pecah kalau dipecah-pecah ini bangsa ini akan hancur jadi membangun sebuah sistem sistem oke jadi kita turut serta membangun sebuah sistem bukan kita membangun sebuah sistem tidak kuat kita kita bersatu membangun sebuah sistem begitu tapi biasanya politisi ketemu parpol itu oke membangun sebuah sistem tapi biasanya kemudian target-target itu kemudian menjadi seorang menteri menjadi seorang capres seorang capres kan biasanya begitu Pak bisa saya juga begitu tapi kan tidak perlu saya yang muncul saya punya anggota yang sudah bekerja keras yang punya kemampuan itu dong yang kita dorong jangan terus kita mau menonjol sendiri tidak mau Pak Pausho sendiri oh enggak saya terus terang saya mempunyai kemampuan terbatas tapi teman-teman saya banyak yang tidak harus dari partai saya kok kalau mencalonkan orang dari partai tinggal sekarang kita ikat eh yuk kita angkat kita dorong kewajipan yuk kepada partai harus ada kontribusi yuk apa yaitu informasi pemikiran selama apa yang yuk dapat kontribusi tidak harus uang membesarkan partai tidak harus uang walaupun bagaimanapun juga itu semua membutuhkan dana ya 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 baik loyal terhadap Presiden Jokowi tapi melihat jalan pemerintahan sekarang apa catatan dari Pak Oso dari catatan kritis mungkin karena tidak sedikit juga banyak yang mengkritik kepemimpinan kedua Pak Jokowi ini loh Pak gini Pak orang yang enggak dapat bagian itu pertama paling cepat mengkritik ini kan dalam bisnis real business dan dalam bisnis negara itu ada kue kue ini pembagiannya tidak selalu merata tidak selalu merata tapi yang menentukan tetap si penguasa penguasa yang tahu persis apa kebutuhan bangsa ini dalam membangun sistemnya menyelamatkan ekonominya lantas membayar menggunakan pajak-pajaknya tentu ada hitungan-hitungan yang harus diselamatkan orang banyak cerita hebat tentang ekonomi ya tapi orang tidak pernah mengakui keunggulan lawan seorang presiden lawannya banyak yang mau jadi presiden kan juga banyak setiap orang mau jadi presiden pasti mencari kelemahan lawan kalau dia menjadi kompetitor presiden sesama presiden sasa saja tapi bangsa Indonesia jangan terpengaruh tentang hal itu kalau terpengaruh tentang itu itu jadi Syria kita jadi Anda mau katakan apa yang ingin Anda yang saya katakan terus terang saja apa yang dilakukan oleh Jokowi menurut saya sangat membanggakan jadi tidak ada catatan kritis dari seorang osot saya terus terang saja terlalu 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 berlebihan kalau saya mengungkapkan apa yang dilakukan nanti orang yang tidak suka marah sama saya lagi yang benar saja masa saya dimarah kalau muji orang orang lawan saja saya sering puji kok lawan-lawan saya lawan-lawan Jokowi juga saya ada sering puji bukan hanya Pak Jokowi ini saya bukan terkembur ya dan juga bukan dukun setiap orang yang saya datangin dan saya dukung itu selalu jadi oke Pak Uso kita ke isu yang lain sekarang ini juga tengah ramai elit partai politik bertemu menjajaki koalisi kemudian potret-potret survei nama-nama capres cawapres yang disebut berpotensial Hanra tidak mau ikut-ikutan dalam dinamika koalisi sekarang atau melihat sosok-sosok capres begini ya ini saya bukan terkembur ya dan juga bukan dukun setiap orang yang saya datangin dan saya dukung itu selalu jadi oke selalu jadi dan kalau saya belum ketemu orang itu sebelum pemilu ya pasti gak jadi tapi begitu saya nah itu saya bilang kalau nanti cerita gini dikirin saya dukun lagi aduh iya yang ketemu saya itu pasti jadi tapi kan yang ketemu bapak pasti banyak dong lah tapi kan yang saya bilang jadi kan gak banyak yang bapak dukung begitu ya yang saya dukung oh you jadi saya bilang kalau enggak saya gak mau dukung buat apa saya dukung orang gak jadi nama-nama yang sekarang belum ada yang anda lihat belum ada belum ada belum bukan belum bisa belum ada belum waktunya belum waktunya kenapa barang ini milik Tuhan you mau percaya mau tidak barang ini 276 juta rakyat Indonesia yang jadi itu cuma satu orang dan itu hanya kesentuh sedikit barang itu jadi jadi gak bisa biar lurus tunggang balik kepala kaki ke atas kalau belum belum di di apa disentuh oleh yang maha kuasa gak jadi barang itu ada aja tapi kalau udah beliau itu mau oke uh ini orang kan gak percaya begini-ginian nah menurut Anda kapan waktu yang paling tepat untuk mulai memberikan dukungan apakah tahun ini berarti tidak dong Pak Oswald yang saya kira tahun 2022 akhir tahun ini itu sudah kelihatan tanda-tanda jelas saya kan bilang jaman Soeharto saya ada jaman Habibi saya ada jaman Gus Dur saya ada jaman Megawati saya ada zamannya SBY saya ada jaman Jokowi saya ada ya umur saya baru 47 eh 47 terbalik ya ya baru begitu sekarang tanda-tandanya belum ada menurut Pak Oswald kan sudah mulai muncul tuh Pak nama-namanya Pak Anis Pak Ganjar Mbak Puan dari dulu kan dari dulu kan sudah muncul Pak Prabowo bangkan ya dari dulu kan sudah muncul tapi jujur ya kalau kalau sekarang ini pemilu kalau sekarang ini pemilu Jokowi ikut Jokowi menang ya kan nah itu aja jadi sabar kita kita lihat situasinya bukan kita mau mengada-ngada ini bukan kita mau ya gimana ya saya itu ya bukan dukun tapi saya punya insting karena mungkin saya dilahirkan sebagai orang yang susah dulu yang sederhana yang gak punya apa-apa terus kemudian teman-teman saya sekarang kan orang-orang yang hebat-hebat ya kan berarti nanti di akhir tahun 2022 Bapak dan Hanura akan mulai melirik atau mulai memberikan dukungan ya pasti pasti kita memberikan dukungan pada tahun itu pasti kita akan dukung you bayangin aja jangan dipikir partai kecil itu tidak punya kemampuan karena terserang yang besar di republik ini bukan partai-partai tapi relawan-relawan nah relawan kalau sudah sepaham dengan kita kan dia yang nusuk partai kan bisa dihitung berapa jumlah presentasinya jadi partai Hanura biar kecil tapi berpihak kepada relawan begitu tadi Pak Osho mengatakan ini semua ketum-ketum parpol ini teman-teman Pak Osho kan nah ada yang sudah berkomunikasi sama Bapak berupaya untuk melakukan penjajakan berkomunikasi begini sampai sekarang saya bertemu sama mereka ya terutama setelah saya keluar dari rumah sakit selama 6 bulan saya di rumah sakit ya saya baru sebulan ini beredar dan karena saya sudah merasa kuat saya sudah bisa pergi ketemu-ketemu sama kader-kader saya ya ini yang lebih meyakinkan saya bahwa ada keinginan-keinginan mereka untuk tampil sebagai presiden tapi itu masih dalam bicara-bicara belum semuanya tapi sudah ada 3-4 orang yang nama-namanya tidak bisa dibocorkan Pak Osho nanti saya bocorkan akhir tahun akhir tahun karena untuk saya indah-indah saja cuman ya sabar dulu lah sabar semua apa yang Pak Osho katakan terhadap mereka 3-4 orang ini ini ketumpar pol dong berarti kan ketika menemui Bapak ini kita gak pernah bicara soal pilpres kita bicara soal persahabatan aja oke kita gak bicara tapi sinyal-sinyal itu disampaikan karena saya tahu bahwa dia kan memang salah satu mempunyai keinginan untuk untuk apa untuk membangun satu satu kekuatan untuk mendeklare satu jadi ya itu itu kita juga abstrak ya kenapa kecuali kalau bilang eh dukung dong gue jadi itu baru saya bilang dia minta tapi kalau bicara-bicara aja itu kan bukan berarti ini kan dia mungkin juga eh pikir gue dukung apa enggak nih ya kan kan begitu oke kalau koalisi Pak meskipun belum lolos ke parlemen tapi kan partai politik non-parlemen juga punya kekuatan tersendiri begitu arahnya kemana itu saya bilang kalau yang gak yang gak meminta partai-partai kecil yang mempunyai jumlah yang terdaftar ya yang mempunyai anggota DPRD itu kan punya orang di daerah masing-masing ya kita terus terang kita itu kalau enggak diakalin kalau enggak dijahatin kita mustinya harus masuk dalam parlemen ya kan tapi udahlah ini udah lewat kita lewat kita juga nah inilah biarlah dia nanti bertanggung jawab kepada Tuhan bukan kepada partai Hanura kepada Tuhan dan pasti kena hukuman pasti Tuhan tuh enggak tidur itu satu kedua saya enggak mau lagi ya mikir-mikir yang sudah lewat saya berpikir ke depan karena kader-kader Hanura masih sangat membutuhkan dorongan moral dari kita dan saya bersahabat sama semuanya saya enggak mungkin cari musuh kecuali kalau orang mau coba-coba ya apa boleh buat gitu tapi saya tidak cari musuh dengan partai manapun saya tidak dan saya yakin enggak ada rasanya partai-partai lain itu yang mau apa melakukan sesuatu dengan saya karena saya tahu mereka juga tahu saya enggak pernah mengganggu mereka tapi arah koalisi kemana Hanura akan merapat itu masih belum tahu ini masih belum tahu saya bilang kita mesti sabar di sini kenapa ada yang saya sedang lihat dan itu selalu benar jadi kalau nanti tanda-tanda ini kelihatan baru saya ikut campur ke seberah dimana orang itu mendukung dia sosok ini belum bisa Anda sebutkan belum apakah itu yang kemudian muncul di potret-potret survei yang disebut-sebut yang mempunyai potensial survei ini kadang-kadang kan kadang-kadang survei ini tergantung pesanan kalau pesanannya kuat ya dia punya presentasi jadi naik tapi nama ini memang yang sudah beredar di masyarakat itu sudah beredar tapi you percaya gak republik ini semua bisa terjadi sosok seperti apa yang akan diusung oleh palsu bisa saja orang yang gak tercermin di dalam gambar tiba-tiba muncul bisa saja waktunya masih belum tapi yang sudah ini ini bagian yang sudah terbaik di bangsa ini yang punya trik rekor dengan segala kekurangannya mereka pantas maju ini sah-sah saja jadi cita-cita boleh aja sih termasuk jadi presiden saya juga boleh cuman saya tahu karena saya gak pantas jadi presiden jadi saya gak mau nanti diketawain orang lo mau jadi presiden presiden teksi ya karena Pak Oso tadi katakan loyal terhadap presiden Jokowi apakah sosok nanti juga memang sosok yang didukung oleh presiden Jokowi itu yang juga akan didukung oleh Partai Hanura oleh Pak Oso itu nanti kita lihat sama begini saya terus terang saja kalau saya suruh milih saya milih Jokowi ya kalau saya suruh milih ini sekarang saya pilih Jokowi kenapa? udah bukti pekerjaannya hasilnya ya uang yang dipakai ya itu yang perasaan saya yang membahagiakan rakyat nah sekarang rakyat yang gak bahagia itu saya mau tanya rakyat yang mana? kalau di daerah ini rakyat ini dibangun sesuatu yang selama ini gak ada rakyat terkelilingnya terlibat terus saya mau tanya dia mau marah-marah sama siapa? tapi kau lawan politiknya gak suka dengan apa yang dia lakukan itu sah 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 kenapa? andai kata saya berlawanan dengan you apa yang you bikin saya gak terima itu sah-sah saja tapi kalau saya tidak akan begitu kalau you bikin bagus saya harus bilang oh ini si Rai bagus bikinnya saya gak bisa bilang oh ini gak benar nih diputer-puter begitu kan tapi kan tidak mungkin lagi memilih Presiden Jokowi lagi kan sudah terbentur konstitusi siapa bilang siapa bilang gak mungkin kalau Presiden ini jadi wakil Presiden apa gak mungkin? mungkin gak? dilarang gak dia? ya ya so kalau sekarang pemilihan siapapun yang dipilih Presiden Jokowi menjadi Presiden termasuk di 2024 ya kalau itu kalau konstitusinya memungkinkan tapi kalau tidak memungkinkan Presiden kan sudah bilang dia tidak akan mau melanggar konstitusi gak maksudnya begini Pak siapapun yang nanti akan didukung oleh Presiden di 2024 Presiden Jokowi itukah juga sosok yang akan diikuti oleh Pak Osodi untuk diberikan dukungan? ya itu kita lihat kita lihat yang didukung Pak Presiden Jokowi itu betul gak bisa melaksanakan seperti Jokowi bisa gak? kita kan bisa nilai juga bukan Pak Jokowi aja kita juga bisa menilai oh ini mungkin bisa seperti Pak Jokowi ini mungkin orang ini jujur orang ini bisa terukur dia punya kapasitas kapasitinya untuk melakukan manuver-manuver politik, ekonomi, sosial, dan budaya kira-kira mendekati enggak? kalau enggak ya sorry kita bisa berbeda gitu dukungannya bisa berbeda tapi kalau itu memang apa yang dilihat oleh Pak Jokowi terus kita lihat ada kesamaan memungkinkan kita dukung Pak Jokowi mendukung itu begitu jadi kita konsisten konsisten pandangan Bapak terhadap dinamika politik sekarang ada rekan-rekan Bapak juga kan tentu membentuk koalisi sudah ada KIB sudah ada Pak Prabowo nanti kabarnya dengan Pak Muhammad akan membentuk sebuah koalisi juga nanti akan dideklarasikan di bulan Agustus apa yang Bapak lihat dari dinamika koalisi partai politik sekarang yang sudah mulai sudah mulai mencari kawan-kawan gitu untuk di 2024 jadi begini dalam politik dalam politik itu sah-sah saja ya cuman kan begini yang saya perlu ingatkan kalau Anda masih bertugas sebagai aparat negara ya bertugas sebagai aparat negara kalau bisa kalau bisa ya menjaga kontinunitas tugas saudara itu tentu harus didahulukan ya kan walaupun tidak ada larangan tapi kan ini tanggung jawab moral bahwa kalau Anda sudah deklar untuk menjadi capres padahal belum belum tercaloni ya itu kalau embri-embri wajar-wajar aja lah wajar-wajar tapi kalau bisa yang menjabat sebagai pejabat publik jangan terlalu terlihat begitu bagaimana Pak ini semuanya menteri soal ini Pak yang sibuk itulah saya bilang tadi saya cuma mengingatkan tugas pokok saudara ini kan belum selesai jadi kalau saudara umpamanya sekarang umpamanya sudah menyatakan mendeklir saya calon saudara harus keluar dari kabinet segera keluar kenapa enggak baik tidak sportif jadi kalau udah disini aja enggak sportif bagaimana bisa jadi presiden gitu ya kan dan komunikasi Bapak dengan tokoh-tokoh politik tersebut nama-nama ketua partai yang lain tetap berjalan sampai dengan hari oh iya saya menghargai keinginan-keinginan mereka semua orang kan punya cita-cita Bung Karno bilang tanamkan cita-citamu setinggi langit katanya kan begitu jadi cita-cita boleh aja sih termasuk jadi presiden saya juga boleh cuman saya tahu karena saya enggak pantas jadi presiden jadi saya enggak mau nanti diketawain orang lo mau jadi presiden presiden teksi ya baik Pak Ustadz terakhir apa target Hanura ke depan target Hanura sederhana saya mengajak semua teman-teman membangun sistem partai untuk mendidik secara politik bangsa Indonesia melalui partai Hanura sederhana target-target yang praktis target-target itu nanti kalau sudah menang kalau sudah menang baru kita bikin target kalau sekarang target kita adalah memenangkan pertandingan jadi sederhana saja semua harus kerja keras semua harus kerja keras dan yang menentukan kemenangan ini bukan kita bukan pemimpin partai tapi kader-kader yang di bawah itu yang di daerah itu yang mengalami kesulitan semuanya ikut partai besar-besar tapi mereka tetap melarat itu bukan filosofi kita kita membangun membangkitkan semangat rakyat di bawah ini untuk mereka mempunyai kehidupan yang wajar dan tercapai cita-citanya untuk menyekolahkan anaknya untuk sosial ekonomi rakyatnya keluarganya itu tujuan kita dan memberikan lapangan kerja yang betul-betul bisa menghidupi keluarganya kan ini yang sekarang masalah yang kita hadapi sekarang kita sudah terbangun infrastruktur yang baik di seluruh Indonesia tapi jangan lupa lapangan kerjanya juga harus terimbas disitu harus terikut disitu jadi jangan hanya membangun tapi ini tidak terbangun nah ini ya tugas kita sekarang tugas partai politik disitu ya kan ini barang ada ini barang yang dimanfaatkan untuk keberadaan barang ini gitu yakin Pak akan kembali lolos parlamat saya kuliakin saya kuliakin baik Pak Osman Sabta Odang Ketua Partai Hanura terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di CNN Indonesia di program The Politician sehat-sehat Pak Osso semoga dalam masa recovery ini juga semoga semakin lancar dan apa yang tadi sudah banyak kita bahas ini target-target Bapak sebagai pribadi sebagai seorang ketemu partai ini bisa tercapai dan akan kembali bangkit lagi gitu ya Pak ya kembali akan mulai aktif lagi sekarang muncul-muncul kembali setelah recovery terima kasih banyak Pak Osman Sabta terima kasih kembali demikian wawancara saya dengan ketemu partai Hanura Pak Osman Sabta Odang kita bicara banyak tadi soal kondisi internal partai Hanura bagaimana kedekatan Pak Osso Hanura dengan Presiden Jokowi dan dukungan yang diberikan dan target ke depan juga soal dinamika yang saat ini tengah ramai dibahas soal koalisi dan juga Capres kita akan tunggu nanti mungkin di akhir tahun 2022 ya Pak Osso akan sudah mulai ada nama kita akan tunggu akan seperti apa kejutan yang akan diberikan oleh partai hati nurani rakyat saya Rehacirait pamit terima kasih selamat malam Sampai jumpa